gini ya nih merah satu eh eh kaget nah biasanya ini takut takut ngangsek di sini ya siap-siap kurangin gas nah kalau gitu nah dia kurangin gas kalau ini kan cek engine-nya nyala nih kalau tanjakan kayak gini dia eh apa sih yang gembos gasnya gitu karena nih itu kan karena speed speed sensornya itu nggak nyala dan itu nol sehingga gininya ecunya itu udah 3 kali nih bingung bos ecunya itu bingung komputernya bingung entah ecu apa-apa namanya intinya komputer sistem motornya bingung dia ini kok ngegas gitu padahal nol kecepatannya gitu ya mungkin salah satu sistem keamanan mungkin ya jadinya eh saya coba pelan-pelan aja dulu matanya sakit tadi kena 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 serangga kemasukan serangga udah dua kali ini berhenti gara-gara udah yang pertama keluarin serangganya yang kedua masih sakit jadinya sempet cuci muka coba gas kerasin ya enggak 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 mau ternyata kalau gembos kayak gitu langsung aja kurangin gasnya dan bisa kok jalan lagi kalau didiemin gasnya itu bakalan keterusan gembosnya kepala diem mungkin ya ini suara saya masih gini ya tiga bulan belakangan udah tiga kali saya sakit sakitnya yang sama entah ini apa yang salah gitu wih sejalannya banyak berlupa aduh suaranya gini ya ini nih aduh Tuh, ini merah satu, lumayan, lumayan sakit, sudah ditetesin, cuci matanya itu enggak cuci mata, cuci wajahnya itu enggak mempang, nah sekarang sudah enak kan. Lanjut lagi ya, ini tengah hutan, hutan ada gini juga. Kita lanjutin perjalanannya lagi. Sampai getar-getar gitu rasanya tanahnya, ada terlewat. Ini pasang mic-nya dulu, ini mic-handam-nya dipasang dulu. Baru nanti kameranya di sini. Enggak simpel kan setup-nya. Yuk kita lanjut lagi. Suaranya serak, mata kena serangga. Eh, eh, kaget. Nyalip di sana dong. Saya lagi perhatiin jalan di bawah. Lihat ke belakang juga kosong kan. Ya, maju aja gitu. Ternyata mobilnya itu nyalip. Oke. Ini lebih bagus jalannya dari tadi, eh, dari yang tadi. Wih, ada ganjel. Kalau nggak lihat, bisa ditabrak tuh. Wih, cuacanya cerah. Aduh, ini jam, udah jam 5 ya, teman-teman. Perjalanan ke Denpasar. Dan mungkin pemandangannya beda ada atas sekarang di sini. Karena kalau diselempangin, ya. Lumayan mengganggu ini. Tungguan bahwa gini. Perjalanannya masih gini. Geruduk-geruduk. Habis ini baru. Nah, itu dia. Yang udah ada garisnya. Nah, ini baru enak jalannya. Wih, enak banget jalannya. Tapi itu agak mendung kayak dikit tuh. Di depan tuh. Ya, semoga baik-baik aja cuacanya. Pasar. Kan ini ada dihibur nih sebenarnya seminggu. Nah, kenapa saya ke Denpasar? Karena besok rencananya mau nyari laptop. Oh ya. Sambil gini, saya buka kayaknya penduk. Ini baru deh, gaya baru. Saya akan hitung perjalanan saya berapa menit. Dari mana ya? Ini kayaknya, kalau ini timer nih. Kayak stopwatch. Nih, dari sekarang ya. Mulai dari sekarang, saya lihat ntar. Gitu. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ini. Ini jam 5.16. Sudah 27 menit dari terakhir tadi. Sekarang berada di kedewatan. Kayaknya masih lagi 1 jam perjalanan. Ya, kurang kayaknya deh. Waduh. Ini jam 5.00 lewat 44.00. Sudah mau gelap nih, keadaan. Suasananya sudah mau kalem. Ini udah 52 menit dari tadi. Kayaknya lagi bentar nih, nyampe. Lagi sekitar. 20 sampai 30 menitan, nyampe. Jadi, nyampe-nya jam setengah tujuh. Karena ini udah jam setengah, eh, jam 6 nih. Sekarang udah jam 6.00. Jadi, nyampe-nya jam setengah tujuh. Ini jalannya enak banget di sini. Lurus. Jalannya mulus juga. Enak pokoknya. Coba, ini agak sempit nih. Kalau ada mobil di depan, ini susah nyaluknya. Tuh, bahaya nih. Belokan di... Apa bang? Belokan di belokan apa sih? Apa namanya? Intinya gitu deh, masuk keluar jalan utama di tikungan. Beli satu. Gimana nih, baru? Rame juga. Aduh. Jadinya, ini nyampe rumahnya lewat dari jam setengah tujuh ya. Tapi, ini udah deket banget. Paling lagi 5 menit udah nyampe. Ya, gitulah teman-teman. Mungkin, ini bakalan dilanjutin besok. Vlognya apa gimana ya. Ya, terserah nanti ya. Kalau bagus ceritanya, mungkin di... Dilanjutin besok ya. Dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan share ke semua sosial media kalian. Serta subscribe agar lebih semangat dalam berkarya. Terima kasih. Jadinya, ya. Terima kasih.